oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome again to my youtube channel share knowledge kali ini saya akan membahas tentang metode belajar bahasa inggris yang menyenangkan dulu pernah ada siswa saya yang curhat saya mister saya kursus di tempat kursus sebelumnya itu menyenangkan main game banyak game-gamenya tapi kok saya gak bisa-bisa ya dia bilang begitu ya saya bilang game itu ada banyak macam ada game yang tujuannya untuk merasa senang agar senang bahasa inggris ya nanti siswa akan senang tapi tidak mengupgrade skill ada game yang itu game-nya memberi challenge misalkan pembelajarannya speaking maka game-nya itu memang memberi tantangan untuk berbicara banyak kepada siswanya jadi dengan seperti itu siswanya akan mendapatkan banyak pengalaman berbicara sehingga otomatis akan terbiasa bicara bahasa inggris nah seperti itu jadi game itu banyak nah beberapa waktu lalu ini menarik jadi saya nonton videonya Profesor Renal Kasali kebetulan beliau sedang berbincang dengan seorang pemilik sekolah juga yang menarik disini kata beliau pendidikan yang menyenangkan pembelajar yang menyenangkan itu bukan berarti bersenang-senang begitu kata beliau ini menarik berarti menyenangkan bukan bersenang-senang jadi kata beliau di video ini bisa ditonton langsung videonya di channelnya Profesor Renal Kasali ini jadi kata beliau untuk memujurkan pembelajar dan menyenangkan bukan berarti siswa itu diberi yang gampang-gampang dibiarkan main-main saja tidak diberi target nah bukan seperti itu kata beliau tapi pembelajar yang menyenangkan itu adalah siswa tetap diberi target untuk mencapai tujuan karena namanya belajar pasti berkembang ingin berkembang improve nah kemudian siswa harus berjuang untuk mencapai target itu nah ketika target itu tercapai itulah dia akan merasakan kesenangan nah seperti itu maksud beliau katanya ya yang saya rasakan sih dari dulu belajar memang seperti itu jadi ketika berhasil mencapai target itu pasti senang ya berarti semua pendidikan yang saya jalani dari dulu berarti memang sudah belajar yang menyenangkan karena senang ketika mencapai target itu kata beliau nah bagaimana dengan bahasa Inggris metodenya seperti apa yang menyenangkan itu tergantung targetnya ya kalau mengikuti kesenangan semua individu murid itu sulit tapi sebagai pelajar bagaimana sih metodenya yang menyenangkan ya kita memiliki kesenangan masing-masing ada yang suka olahraga ada yang suka teknologi ada yang suka mungkin dunia hewan entertainment dan semacamnya maka belajar bahasa Inggrisnya itu mulai dari topik-topik tersebut jadi dimulai dari topik yang dimana kita sering membicarakannya mulai dari aktivitas dimana kita sering melakukannya jadi gunakan bahasa Inggris di sana banyak latihan meskipun masih menggunakan kamu salah-salah itu tidak masalah sama seperti anak kecil langsung saja berjalan meskipun kadang terjatuh kadang salah-salah tidak masalah karena itulah proses jadi langsung mulai dari sana jadi maka kita itu akan dengan senang hati melakukannya karena sesuai kesenangan kita jadi otomatis nanti kita akan mendapatkan banyak pengalaman menggunakan bahasa Inggris dan otomatis mahir atau terbiasa dengan bahasa Inggris jadi begitu sih tips saya jadi metode yang menyenangkan itu ya bukan bersenang-senang tapi kita tetap punya target dan berjuang mengejar target itu agar mendapatkan kepuasan dan kesenangan dan sesuaikan dengan topik kita topik hidup kita oke itu saja dari saya untuk video kali ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati